Halo teman-teman Supervisor Kali ini saya mau bahas tentang Cara transfer file Ke server Dengan menggunakan SCP Secure Copy Dan SFTP Secure File Transfer Protocol Untuk menggunakan SCP dan SFTP Di server cukup menjalankan SSH server saja Karena ini Berjalan di atas protokol SSH Yang pertama SCP Di sini sebelah kiri komputer lokal Sebelah kanan adalah Server Kita cek dulu Di server Hanya ada file DOC2.txt Di kiri Saya masuk ke folder Tes dulu Oke File ini yang akan Saya transfer Caranya SCP Username IP server Kita mau taruh Di folder mana tujuannya Ini foldernya kan Ada di Slash root Atau folder home User root Bisa kita tulis seperti ini Oke Lalu enter Masukkan password Oke Sekarang kita cek di server Sudah ada datanya Oke Nah bagaimana kalau download Kita bisa Saya buat file dulu Nah sekarang mau Download file DOC3.txt Lokal SCP juga Eh salah Root Lo 229 23 DoC3.txt Kemudian saya mau simpan Di sini Folder tujuannya Di mana Kalau mau simpan di Direktur ini Pakai titik Oke Enter Password Oke Sekarang cek di lokal Oke Sudah ada DOC3.txt Jadi Caranya cukup mudah SCP ini yang paling sering saya gunakan Untuk Upload Data ke server Dan untuk juga download data dari server Untuk Membackup data Oke Selanjutnya Kita pakai SFTP Untuk SFTP Di Comment line Oke SFTP User Dan IP server Oke Password Oke Ini sudah Terhubung Kita cek Lokasi Direktory nya Sekarang berada di mana Nah ini PWD Untuk Remote working directory Kalau pakai LPWD Untuk Direktory lokalnya Oke Sekarang Saya mau Upload file dulu Ke Server Sebelumnya Sebelumnya Saya buat file dulu Di Local Ini tadi 24 Oke Sekarang Kita cek dulu Direktory nya Local L LS Oke Ada Dock 4 Di Local Di server Dock 123 Untuk upload Ke Server Kita PWD dulu Oke Perintahnya Put 24 .txt Oke Kita cek Server Sudah ada Kalau Upload nya terputus Kita bisa pakai Perintah Reput Oke Jadi dia resume Oke Sekarang Saya mau Download file Dock5.txt ini Ke Local Oke Belum ada Dock5 kan Jadi kita Download nya itu Get Dock5.txt Ini di local Jadi seperti itu Untuk SFTP Comment line Nah Kalau mau Visual Lebih mudah Sebenarnya kita bisa pakai File manager Ubuntu Itu Nautilus Caranya Ctrl L Jadi kita ubah Pad nya Menjadi SFTP Titik 2 Slash Slash User IP Server Enter Kemudian Masukkan Paswornya Nah ini Sudah Login Ke server Lihat Ini adalah Partisi root Di Server Kita masuk Di Slash Root Lihat Kalau kita Bikin Dock6.txt Kita cek Viet Terminal Ada Oh Titiknya Doble Bahkan Kita Kita bisa Langsung Edit Set Oke Lalu kita Cek Oke Sama Hasilnya Jadi Dengan Nautilus Ini Juga bisa Menggunakan Untuk SFTP Mau Upload Download Juga bisa Bagaimana Dengan Komputer Yang Pakai OS Windows Oke Itu bisa Kita gunakan Aplikasi Kita Download Dua Aplikasi Namanya Excel Untuk Nge-remotenya Ini Send Client Dan XFTP Untuk FTP Client Sftp Client Teman-teman Bisa Download Versi Free Oke Ada Untuk Free License Nah Disini Sudah Ada Jalan Di Virtual Box Windows 7 Dan Terinstall Excel Dan XFTP Pertama Kita Buat Koneksi Dulu Di Excel Ini Keterangan Sessionnya IP Server IP Servernya 1 2 Oke Kita langsung Connect Accept Accept Masukkan User Password Oke Saya fullscreen Dulu Oke Sekarang Oke Ada Dock Nah Ini Kalau sudah Terhubung Kesini Kita Mau Langsung Buka SFTP Kita Langsung Klik Aja New File Transfer Oke Nah Ini Langsung Login Menggunakan Informasi Tadi Yang Ada Di Excel Oke Jadi Caranya Cukup Mudah Kita Login Aja Dulu Di Excel Tadi Lalu Kita Connect Klik XFTP Sekarang Kita Mau Transfer File Ke Server Oke Ini Cukup Klik Kanan Upload Sorry Kita Tarik Aja Oke Sudah Ketransfer Sekarang Kita Download Ini Kita Set Dulu Sekarang Kita Download Ini Direfresh Dulu Oke Kita Ganti Directory Dulu Get Ketransfer Oh Nah Kita Transfer Ke Directory Data Nah Ini Bisa Coba Kita Buat Lagi Supaya Tadikan Error Transfer Oke Jadi caranya Cukup mudah Juga Di Windows Cukup Jalankan Dulu Login Ke Excel Kemudian XFTP Sebenarnya Bisa Juga Langsung Menggunakan Koneksi Dari XFTP Disini Masukkan IP Servernya Kita Pakai Server Untuk Hostnya Masukkan IP Server Server Kemudian Connect Accept Login Oke Berhasil Login Cuma Kalau Sudah Terhubung Ke Excel Lalu Kita Klik Ini Kan Tidak Perlu Lagi Buat Session Baru Oke Jadi Seperti Itu Cara Untuk Nge Remote Transfer File Memakai SCP Dan SFTP Cukup Mengaktifkan SSH Server Di Linux Server Jadi Tidak Perlu Install FTP Server Cukup Melalui SSH Dan Itu Lebih Aman Jadi Yang Pakai VPS Sebaiknya Pakai SCP Atau SFTP Untuk Transfer File Sekian Selamat Mencoba Prof testim P